Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini Teman-teman akan saya ajak untuk melihat sebuah video Dari Malaysia Dengan judul Merdeka KK kita Setiap tahun Kemerdekaan Malaysia itu dirayakan Tapi kenapa teman-teman ya Persoalan kemerdekaan Malaysia ini selalu Masih dipertanyakan Dan selalu diperbincangkan Apalagi menjelang Hari-hari Kemerdekaan Malaysia Oke, kita akan menemukan jawabannya Di video ini Tapi jangan lupa sebelum kita ke videonya Teman-teman silahkan like dan subscribe Merdeka Merdeka, merdeka, merdeka Oke, merdeka Yang sering kali kita dengar Setiap kali hadirnya mulan Ogos pada setiap tahun Soalannya adakah kita telah benar-benar merdeka Dan kita Secara umumnya kita tahu bahawa Penjajah telah meninggalkan negara kita 63 tahun yang lalu Dan kuasa pemerintahan ini kembali kepada kita Di tanah air ini Namun Realiti yang berlaku pada hari ini Menunjukkan Seolah-olah Tiada ertinya merdeka Jika kita masih lagi terus Terikut-ikut dengan budaya barat Terikut-ikut dengan Pengaruh-pengaruh luar Dan sebagainya Jadi bagi mengupas perkara ini Sebenarnya 21 Ogos 2020 Kita bersama dengan dua orang panelis Yang hebat-hebat Bersama kita pada hari ini Yang pertama di sebelah saya adalah Ustaz Muhammad Fauzi Asmuni Timbalan Presiden Ismar Selamat datang Ustaz di studio Baik, yang kedua di hujung sana Dr. Abdul Razak Abdul Rahman Pesarah Kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putera Malaysia UPM Selamat datang Doktor Baik, dengan tajuk kita pada hari ini Iaitu Merdekakah kita Kita akan bicara selama 45 minit Merdekakah Sepena bulan kemerdekaan Saya mulakan dahulu dengan Ustaz Fauzi Berkenaan dengan definisi kemerdekaan Sebenarnya kita tahu bahawa Apabila sebuah negara itu merdeka Penjajah tidak lagi berada di negara ini Dan seterusnya Pentadbiran diserahkan kepada Anak watan itu sendiri Tetapi dalam satu analogi mudah Saya bayangkan bahawa Sebelum adanya penjajah Kita sebagai A Malaysia ini, tanah Melayu ini sebagai A Datangnya penjajah Kita menjadi B Penjajah keluar Kita menjadi C Itu satu analogi yang mudah Akhirnya daripada Tiada penjajah Kita sebagai A Penjajah datang Kita menjadi B Keluar penjajah Kita menjadi C Ataupun sebenarnya Kita kembali Apabila penjajah itu keluar Kita kembali kepada A semula Itu analogi mudah A, B, C Yang saya boleh Itu yang di analogikan Maksudnya nak cerita Kemerdekaan itu Adakah betul Merdekanya kita pada hari ini Kita kembali kepada A Pemandangan Ustaz Itu di analogian Seperti itu teman-teman Harusnya kembali ke A Maksudnya Bahasanya ada orang panggil Mahardika Ada orang panggil Mahardika Semua itu bermaksud Kekayaan Keanggungan Kekuasaan Berdiri sendiri Jadi maksudnya Secara umum Kita terjemahkan Merdeka itu Maksudnya Sebuah negara yang berhak Dan mempunyai Menentukan Kendak sendiri Bukan masa depannya Tapi bila datang penjajah Dan maka pada masa itu Kita terkongkong Sama ada kita setuju Dengan istilah Penjajahan Ataupun tidak Tapi akhirnya kita kata Kita terkongkong Sama ada dengan Direct rule Ataupun indirect rule Tapi kita terkongkong Dan bila kita merdeka Dimerdekakan pada 1997 Kita sebenarnya Tidak lagi Pada saya Kita tidak lagi Balik kepada keadaan Asal kita sepenuhnya Tapi balik Dari satu suasana Yang baru Yang tadi Nanti sebut oleh saudara kita Sebagai suasana C Jadi dia boleh jadi C Boleh jadi A B Boleh jadi B A, B, C Dan seumpamanya Tapi Dia bukan macam Suasana yang asal Sebab apa? Sebab Kita kena tengok Dunia Pada masa itu Dia telah berubah sepenuhnya Kalau sekiranya Sebelum daripada Perang dunia pertama Kita ada Kerajaan Osmania Kita ada Eropah Kita ada Dan seutamanya Tapi dengan Perang dunia pertama Perang dunia kedua Adanya PVD Dan kemudian Kita juga kena ingat Kita ada Piaja Atlantik Yang telah Memberikan Apa itu Kemerdekaan kepada Negara-negara yang Dijajah Dan Berhak untuk Melentukan masa depan sendiri Tapi sebenarnya Di situ Sistem dunia telah Berubah Di mana Adanya PVD Ada sistem itu Sistem ini Dan kita pun terikat Dalam satu Apa orang kata Satu keluarga Commonwealth Jadi di situ Sebenarnya Walaupun kita kata Tentera British Terah keluar Dan dia pun telah keluar Sebelumnya Tetapi sebenarnya Masih lagi ada Tinggalan-tinggalan Yang menyebabkan Kita masih lagi terikat Sama ada Dari segi budaya Sama ada Dari segi Ekonomic business Sama ada Dari segi segala Semua hal berarti Bila British datang Dan dia keluar Dia sebenarnya Dia meninggalkan Banyak benda Di negara kita ini Dia meninggalkan Minta maaf Saya sebut Mungkin sensitif Dia meninggalkan Kaum-kaum Yang sebut Asalnya di sini Duduk di sini China dan India Akhirnya Duduk di sini Dan kita dah jadi Satu negara Yang lain daripada Rupa paras yang sebenar Kuasa Sultan Yang asalnya Kuasa mutlak Ditukar kepada Saya sebutkan perubahan ini Negatif positif itu Kita bincangkan kemudian Daripada suatu Kuasa mutlak Kepada Raja berpelembagaan Kemudian Negara kita Bertukar kepada Negara demokrasi Dan kemudian Dari segi kekayaan Juga akhirnya teranggih Dalam bentuk yang Tertegi Jadi dan itu Berterusan Sampailah sekarang Jadi apa yang berlaku Sekarang sebenarnya Adalah merupakan Satu suasana yang berbeza Dengan keadaan Sebelum daripada Kita dijaga Jadi di sini Adakah kita Sudah menjadi negara Yang balik kepada Keadaan yang asal Jawapannya tidak Pada saya Tetapi adakah kita Merdeka dengan Arti-arti sebenar Pada saya juga Sebenarnya itu pun Boleh diperdebatkan Kerana apa Kerana sebahagian Daripada pimpinan kita Sebenarnya orang Islam Terdiri Orang Melayu Terdiri Sebenarnya seolah-olah Masih terikat Dengan banyak benda Terikat dengan banyak benda Dan seolah-olah Macam dikekang Untuk terhalang Daripada Melaksanakan Kehendak-kehendak Yang kita anggap Sebagai kehendak-kehendak Umat Islam Jadi itu Oke teman-teman Demikian Jawapan Kenapa Persoalan kemerdekaan Malaysia ini Masih Banyak masyarakat Di Malaysia Yang mempertanyakan Memperdebatkan Memperbincangkan Seolah-olah Seolah-olah Ragu Dengan Apa namanya Kemerdekaan Negaranya Sendiri Karena Hal ini Jelas teman-teman Bagaimana Diawali Dari Proses Pembentukan Dari Kemerdekaan Ke Proses Dari Kemerdekaan Malaysia Ke Pembentukan Negara Malaysia Kemerdekaan Malaysia Di sini Angeles Itu bukan Lepas Karena Emang-emang kita Berjuang Untuk Mengusir Kolonial Tapi di sini Tapi di sini Ada satu Perundingan Satu Perjanjian Dari Seperti Seperti Hanya Di Indonesia Tapi di Malaysia Ini memang Berbeda Kemerdekaannya Mungkin semua Sudah tahu Kemerdekaannya Lewat Satu Perundingan Dari Dari Tengku Malaysia Dari Tengku Abdul Rahman Dan Dilemanya Di sini Teman-teman Dari Orang-orang Malaysia Sendiri Sepertinya Dalam Perundingan Itu Kalau Menurut Cerita Para Sejarawan Malaysia Itu tidak Diikut Sertakan Justru Malah Negara-negara Lain Bagaimana Agar Malaysia Ini bisa Terbentuk Kalaupun Ada yang salah Silahkan Bisa Dikoreksi Karena Saya pernah Melihat Video-video Para Sejarawan Dari Malaysia Dan Tentu Saja Dengan Kemerdekaan Yang Hal Dengan Kemerdekaan Yang Demikian Tentunya Apa Yang Ada Yang Ada Dalam Kehendak Dari Penjajah Ini Itu Masih Ada Teman-teman Sistem-sistem Penjajahan Sistem-sistem Yang Dikendaki Oleh Penjajah Itu Masih Ada Sampai Sekarang Teman-teman Walaupun Secara Kenyataannya Penjajah Sudah Meninggalkan Tapi Kita Perlu Ingat Bahwasannya Banyak Di Malaysia Sistem-sistem Pemerintahannya Yang Masih Ditinggalkan Oleh British Teman-teman Dan Demikian Teman-teman Satu Buah Video Jawaban Kenapa Kemerdekaan Malaysia Masih Sering Dipertanyakan Sering Diperbincangkan Dan Silahkan Tambahkan Komentar Kalaupun Ada Yang Masih Kurang Tapi Kalau Ada Yang Salah Ataupun Kurang Mohon Maaf Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai